PT. Goa Makassar Torims Development akhirnya menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pemerintah Kota Makassar. Penyerahan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima oleh Pejabat Wali Kota Makassar Prof. Rudi Jamaludin dari Associate Director GMTD Andi Eka Firman di Ruang Rapat Wali Kota Makassar pada Senin 10 Agustus 2020. Eka Firman mengatakan penyerahan ini merupakan penyerahan 11 sertifikat dengan luasan 8,6 hektare dengan nilai 2,7 triliun rupiah. Lahan yang diserahkan merupakan jalan Metro Tanjung Bunga dari ujung hingga jembatan Barombong dengan panjang 6 kilo. Ia pun mengakui penyerahan ini sebagai bentuk komitmen GMTD dalam mendukung program pemerintah serta kesamaan visi-misi antara GMTD dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Pertemuan ini adalah wujud dari kesyukuran kita semua, ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT yang membuat prosesi pengurusan, ya, penyerahan PSU. Dan Alhamdulillah hari ini bisa kita capai dengan penyerahan sertifikat, ya, atas lahan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang. Kami sadar betul bahwa tidak ada kota yang bisa berkembang tanpa investor, ya, tanpa peran daripada pengembang. Bahkan kita bisa katakan bahwa pengembang atau investor itu adalah tombak pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena tentu kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada pihak GMTD yang telah menjadi salah satu pengembang pengembangan kota Makassar, ya. Dan yang tertentu yang kami apresiasi pula adalah bahwa dukungan, ya, dari PT GMTD sendiri untuk menyerahkan lahan-lahan yang memang menjadi suatu keharusan di dalam regulasi-regulasi yang berkait dengan pengembangan. Dan Alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini, sehingga betul-betul pengelolaan PSU yang sudah diserahkan nanti bisa menjadi tanggung jawab dari pemerintah pertama Makassar sebagai bagian dari dukungan pemerintah di dalam mendorong dan mendukung pengembangan investasi-investasi di masa mendasar. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin singkat saja, ya, itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak, salam hormat kepada owner dari PT GMTD, Pak James, yang sudah sangat banyak membantu kita, sangat banyak membantu kota Makassar untuk mendorong kemajuan kota ini. Sementara itu, Prof. Rudi Jamaluddin mengapresiasi GMTD atas komitmennya dalam penyerahan aset Fasum Fasos kepada Pemkot Makassar. Ia pun mengakui kemajuan kota Makassar merupakan andil dari pengembangan yang dilakukan GMTD.